Sebelumnya, di Attack on Titan Eren, Mikasa, Armin, bersama pasukan penyelidik akhirnya berhasil mengalahkan Annie Leonhardt yang sudah terbukti Titan Wanita Di saat yang sama, Connie, Sasha, Rainer, Bertolt, Ymir, dan juga Krista berada di daerah yang cukup jauh dari medan pertempuran Mereka semua tidak mengetahui bahwa Eren dan kawan-kawan sedang bertarung melawan Annie di distrik Stohes Hal ini bukan tanpa alasan Mereka memang sengaja tidak diikut sertakan dalam pertarungan karena Erwin dan kawan-kawan sudah mencurigai bahwa di antara mereka ada imposter Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul segerombolan Titan yang menuju ke arah mereka Artinya, jika Titan muncul di tempat ini, kemungkinan besar dinding Rose sudah ditembus Mereka semua pun segera berpencar untuk mengevakuasi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Salah satu pasukan penyelidik yang bernama Mickey mencoba untuk mengalihkan perhatian para Titan Mickey tidak hanya melihat Titan biasa, tapi dia juga melihat Titan yang menyerupai kera Sama seperti Eren dan Annie, Titan yang satu ini adalah manusia yang bisa berubah Bahkan, dia bisa bicara dan juga mempunyai kekuatan untuk mengendalikan Titan-Titan biasa Sayang sekali, Mickey tewas mengenaskan dalam serangan ini Sementara itu, Connie bersama anggota lainnya akhirnya sampai di sebuah desa tempat kelahirannya Namun, desa itu sangat sepi Mereka hanya menemukan satu Titan yang tidak bisa bergerak Setelah itu, mereka segera bergegas melanjutkan penyelidikan ke tempat lain Setelah 11 jam melakukan penelusuran Mereka sama sekali tidak menemukan lubang pada dinding Lalu, mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah kastil yang bernama Utgard Sementara itu, Eren dan kawan-kawan saat ini sedang berada di distrik Stohes Setelah melakukan pertempuran melawan Annie Mereka digerjutkan dengan Titan yang berada di dalam dinding Sangat ironis, dinding yang selama ini melindungi mereka dari Titan Ternyata juga terbuat dari Titan Tak lama kemudian, mereka pun menerima kabar tentang kemunculan Titan di dinding Rose Belum sempat beristirahat, mereka pun segera bergegas menuju ke tempat kejadian perkara Mereka pun singgah sementara di distrik ermik Untuk mempersiapkan peralatan 3D manuver dan lain sebagainya Di sana, mereka juga mendapatkan beberapa informasi baru Seorang pendeta pemuja dinding yang bernama Nick Memberitahu mereka satu rahasia yang penting Nick adalah seseorang yang sejak awal sudah tahu Bahwa dinding yang melindungi manusia terbuat dari Titan Namun, dia sudah bersumpah untuk menjaga rahasia ini Dia tidak akan membeberkan semua rahasia yang diketahuinya Akan tetapi, dia bisa memberitahukan nama seseorang yang berkaitan dengan semua rahasia ini Dan, orang itu adalah Crystal Lens Tentu saja, Eren dan kawan-kawan sangat terkejut mendengar pernyataan ini Mereka tidak menyangka bahwa teman seangkatan mereka adalah seseorang yang sangat penting Tak lama kemudian, Sasha datang menemui mereka dengan membawa sebuah dokumen dari Erwin Dokumen tersebut berisi data yang menunjukkan bahwa Renner dan Bertolt adalah dua orang yang berasal dari kampung halaman yang sama dengan Annie Dokumen itu juga menunjukkan bahwa pada saat misi di luar dinding Renner diberitahu bahwa lokasi Eren berada di sayap kanan Dan, di saat itu juga Annie muncul di sayap kanan Padahal, lokasi Eren yang sebenarnya berada di tengah bagian belakang Artinya, kemungkinan besar Renner dan Bertolt membocorkan informasi ini kepada Annie Kemudian, lagi-lagi Armin menjadi kunci dari semua misteri Waktu itu, Renner sempat berada di genggaman Annie Namun, dia berhasil lolos Setelah itu tiba-tiba saja, Annie langsung menuju ke lokasi Eren Armin mengatakan, kemungkinan besar Renner menuliskan lokasi Eren di tangan Annie dengan menggunakan pedang Setelah itu, mereka pun bersepakat untuk bersikap seperti biasanya di hadapan Renner dan Bertolt Namun, di saat yang sama, mereka juga siap bertempur Mereka berencana untuk memancing Renner dan Bertolt memasuki ruang bawah tanah lalu mengurungnya Sayangnya, Levi tidak bisa ikut serta dalam pertempuran kali ini Karena dia masih mengalami cedera pada kakinya akibat pertarungan melawan Annie ketika di hutan Setelah mendapatkan informasi yang penting ini, mereka segera bergegas menuju ke Kastil Utgard Sementara itu, di Kastil Utgard, Connie bersama anggota lainnya sedang mendiskusikan tentang apa yang sebenarnya terjadi Bagaimana mungkin, gerombolan Titan tiba-tiba muncul padahal mereka tidak menemukan lubang pada dinding Terlebih lagi, Connie sempat merasa bahwa Titan yang ada di depannya memiliki wajah yang mirip dengan ibunya Lalu, di tengah-tengah diskusi, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan Titan Biasanya, Titan tidak bisa bergerak ketika malam Namun, Titan-Titan ini berada di bawah kendali Beast Titan Serangan ini pun menewaskan empat orang dari pasukan penyelidik Kini yang tersisa tinggal Renner, Bertolt, Connie, Krista, dan Ymir Mereka benar-benar terjebak di Kastil Itu Mereka tidak bisa melawan ataupun lari karena mereka tidak membawa 3D manuver Kemudian, di saat-saat terakhir, Ymir menunjukkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan Dia berubah menjadi Titan di hadapan semua orang Dia pun bertarung hingga pagi tiba Namun, karena saking banyaknya, Ymir hampir mati dimakan gerombolan Titan Lalu, di saat-saat terakhir, Eren dan kawan-kawan datang menyelamatkan mereka Pada akhirnya, mereka semua berhasil selamat Dan, di saat yang sama, identitas Ymir sekarang sudah diketahui semua orang Setelah kejadian itu, Krista mencoba menjelaskan bahwa Ymir berada di pihak manusia Dia juga mengungkap identitasnya sendiri di hadapan semua orang Jadi, nama Krista yang asli adalah Historia Reis Nama Reis sendiri merupakan keturunan raja yang menguasai dinding Lalu, mereka semua membahas tentang tidak adanya lubang pada dinding Di saat mereka semua kebingungan, Rainer membicarakan sesuatu dengan Eren Rainer berkata Menengar semua itu, Eren masih bersikap biasa saja Karena sehari sebelumnya, dia sudah mengetahui informasi ini Eren tetap tenang dan berusaha menjalankan rencana yang sebelumnya Namun, Rainer dan Bertolt memutuskan untuk berubah menjadi Titan saat itu juga Tentu saja, hal ini membuat emosi Eren memuncak Dia pun juga berubah menjadi Titan lalu bertarung melawan Rainer Sementara Hanji bersama anggota lainnya berusaha bertarung melawan Bertolt Titan kolosal memang berukuran sangat besar Namun, mempunyai kecepatan yang lambat Tim Hanji bisa dengan mudah mencapai leher Bertolt Namun, Bertolt mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan uap panas Alhasil, pasukan Hanji semuanya terhempas karena uap panas Sementara itu, Eren juga merasa kesulitan melawan Rainer Karena sekujur tubuh Rainer dipenuhi dengan armor Dia tidak mempan dipukul dan tidak mempan ditebas juga Kemudian, di tengah-tengah pertarungan ini Eren mengingat latihannya bersama Ani Dia pun menggunakan teknik kuncian yang dipelajarinya dari Ani Eren berhasil mengunci Rainer Bahkan, hingga memutus tangannya Namun, pertarungan ini masih belum selesai Kali ini, Eren berusaha untuk mengunci kepala Rainer Dia juga dibantu Mikasa yang berhasil menebas syaraf pada lutut Rainer Eren hampir saja menang dalam pertarungan ini Namun, di saat-saat terakhir Bertolt menjatuhkan dirinya hingga menyebabkan ledakan yang besar Ledakan itu membuat Eren kalah Dan pada akhirnya, Rainer dan Bertolt berhasil melarikan diri Dengan membawa Eren dan juga Yemir Beberapa jam setelah kejadian itu Erwin bersama pasukan lainnya Segera berangkat mengejar Eren Kali ini, bukan hanya pasukan penyelidik saja Tapi, mereka juga dibantu oleh beberapa pasukan penjaga Dan juga Hanes Sementara itu, kelompok Rainer saat ini sedang istirahat di sebuah hutan Biar bagaimanapun juga, kekuatan Titan memiliki batas tertentu Apalagi, setelah melakukan pertarungan yang sengit Bisa dipastikan mereka semua merasa kelelahan Di sini juga terungkap bahwa Yemir adalah seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengan Rainer Namun, meskipun dia imposter Akan tetapi, dia tidak mempunyai tujuan untuk memusnahkan manusia Terbukti ketika dia berada di Kastil Utgard Dia rela mengorbankan nyawa Demi Krista dan teman-teman lainnya Yemir, dulunya adalah Titan biasa Kemudian, suatu hari Dia memakan salah satu teman Rainer Yang bernama Marcel Setelah memakan Marcel Yemir kembali menjadi manusia Dan sekarang, dia bisa berubah menjadi Titan Jadi sebelum menghancurkan dinding Rainer, Bertol, dan Annie Sebenarnya mempunyai satu teman lagi yang bernama Marcel Mereka berempat, masing-masing mempunyai kekuatan Titan Lalu, di tengah-tengah perjalanannya Marcel tewas dimakan Yemir Dan akhirnya, kekuatan Titan Marcel sekarang berada di tubuh Yemir Artinya, kekuatan Titan bisa berpindah dari manusia satu ke manusia lainnya Di sini terungkap bahwa Titan dulunya adalah manusia Jika Titan biasa memakan manusia yang mempunyai kekuatan Titan Maka, Titan biasa akan berubah kembali menjadi manusia Yemir juga merupakan seseorang yang cukup unik Dia berada di posisi netral Dia tidak memihak kelompok Rainer Ataupun kelompok Eren Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah historia Rainer yang mengetahui hal ini Mencoba menawarkan kesepakatan pada Yemir Rainer berjanji akan menyelamatkan historia Jika Yemir bersedia untuk bekerjasama Akhirnya, mereka pun bersepakat Tak lama kemudian, pasukan penyelidik akhirnya datang Seketika itu juga, Yemir berubah menjadi Titan Lalu menangkap historia Kemudian, Rainer juga berubah Lalu mereka pun segera lari Mengetahui hal ini, Erwin memancing gerombolan Titan Untuk menghentikan Rainer Rencana Erwin berhasil Pergerakan Rainer tertahan Dan akhirnya, Eren berhasil diselamatkan Setelah menyelamatkan Eren Mereka semua segera mundur Tentunya, Rainer tidak akan tinggal diam Dia melemparkan Titan ke arah pasukan penyelidik Lemparan Rainer juga berhasil mengenai Eren dan Mikasa Kemudian, Eren bertemu dengan Titan Yang dulunya memakan ibunya Hanes mencoba bertarung melawan Titan itu Namun, pada akhirnya dia tewas Kemudian, di saat-saat terakhir Tiba-tiba saja, Eren mendapatkan kekuatan baru Tanpa disengaja Tiba-tiba, dia bisa mengendalikan Titan-Titan biasa Kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Beast Titan Berkat kekuatan ini Eren bersama pasukan penyelidik berhasil selamat Atas semua kejadian kali ini Erwin bersama pasukan penyelidik Akhirnya mengetahui beberapa kebenaran dari dunia Pertama, dinding yang terbuat dari Titan Kedua, Titan yang dulunya adalah manusia Titan-Titan yang muncul di desa Connie Sebenarnya adalah masyarakat dari desa itu sendiri Hal inilah yang menjelaskan Kenapa Titan tiba-tiba muncul Meskipun tidak ditemukan lubang pada dinding Penyebab dari semua ini adalah Beast Titan Dia menyusup lalu merubah orang-orang menjadi Titan Lalu dia mengendalikan mereka sebagai senjata Ketiga, identitas Historiaris yang merupakan keturunan Raja Keempat, konspirasi kerajaan yang berkaitan dengan Historia Karena mereka sudah mengetahui beberapa rahasia Maka ancaman baru pun mulai mendekat Mereka tidak hanya akan menghadapi Rainer, Bertolt, dan juga Beast Titan Tapi mereka juga akan menghadapi ancaman dari dalam Yaitu sesama manusia Beberapa hari kemudian, Erwin mendapatkan kabar Bahwa pasukan penyelidik akan dibubarkan Status mereka sekarang ini sudah menjadi buronan pemerintah Pihak pemerintah juga meminta Eren dan Historia untuk diserahkan Tentu saja mereka sudah pasti menolak Mereka pun menyusun rencana untuk mengelabuhi musuh Jan dan Armin diminta untuk menyamar sebagai Eren dan Historia Karena mereka memiliki struktur wajah yang mirip Namun, pihak musuh ternyata tidak mudah dikelabuhi Karena mereka mempunyai pasukan khusus antipersonel Yang dipimpin oleh Kenny Ackerman Selain mempunyai kemampuan bertarung yang tinggi Pasukan Kenny juga dilengkapi dengan 3D manuver Yang tersambung dengan pistol Senjata ini memang khusus dikembangkan untuk membunuh manusia Sedangkan 3D manuver dengan 2 pedang adalah senjata khusus untuk Titan Kelompok Kenny sudah mengetahui lokasi Eren yang sebenarnya Pertarungan pun tidak terhindarkan Pasukan penyelidik yang selama ini mendedikasikan diri untuk melawan Titan Sekarang mereka harus membunuh sesama manusia Sayang sekali pedang mereka tidak diuntungkan dalam pertempuran ini Meskipun mereka masih bisa melawan Namun akhirnya mereka gagal Menyelamatkan Eren dan Historia Setelah kejadian tersebut Tim Levi bersembunyi di sebuah hutan Untuk menyusun rencana Biar bagaimanapun juga Mereka adalah burunan pemerintah Jadi mereka harus bersembunyi Sementara itu Dua orang polisi militer Sedang berpatroli di hutan tempat Levi bersembunyi Mereka adalah Hitz Dan Marlow Mereka berdua Juga merupakan teman seangkatan Annie Dan parahnya lagi Mereka masih belum tahu bahwa Annie adalah Titan Wanita Tak lama kemudian Mereka pun ditangkap oleh tim Levi Setelah itu mereka berdua pun Akhirnya mengetahui Tentang apa yang sebenarnya terjadi Hal ini Membuat Marlow ingin bergabung dengan pasukan penyelidik Dia memanglah seseorang Yang mempunyai rasa keadilan yang tinggi Selama ini Dia sudah banyak melihat kebusukan dari polisi militer Mulai dari bermalas-malasan Sampai dengan korupsi Dia merasa Bahwa dia sudah bergabung dengan pasukan yang salah Pada akhirnya Mereka sekarang berpihak kepada pasukan penyelidik Mulai dari sekarang Mereka akan menjadi mata-mata Dalam polisi militer Sementara itu Erwin mengadakan pertemuan Dengan Pixis Dia mengajak Pixis Bekerja sama Untuk menggulingkan kerajaan Sudah diketahui Bahwa raja yang selama ini memimpin Adalah Raja Palsu Sedangkan raja yang asli adalah Yang ada badaknya Sorry, sorry Sedangkan raja yang asli adalah Ayah Historia yang bernama Road Race Pixis pun setuju dengan rencana Erwin Kesokan harinya Rencana Kudeta Segera dimulai Rencana Erwin cukup sederhana Dia memberikan berita palsu Bahwa dinding Rose Sudah ditembus oleh Titan Dari situ Kebusukan raja palsu mulai terungkap Reaksi pemerintah adalah Menutup dinding Sina Dan hanya membiarkan masyarakat dinding Rose Tewas begitu saja Kebusukan raja palsu Sekarang sudah diketahui Oleh para petinggi militer Zaklai Selaku Panglima Dan juga Nile Selaku Komandan Polisi Militer Akhirnya sadar Bahwa selama ini Mereka mengabdi Pada raja yang busuk Pada akhirnya Rencana menggulingkan pemerintah Berhasil dilaksanakan Status pasukan penyelidik Sebagai buronan Kini sudah dihapus Dan Tiga divisi militer Semuanya sudah bersatu Satu-satunya musuh Yang masih tersisa adalah Pasukan Kenya Kerman Sementara itu Aaron Historia Dan juga Rotres Saat ini Sedang berada di sebuah tempat ritual khusus Yang berada di bawah tanah Di tempat ini Semua sejarah di balik dinding Akhirnya terungkap Rotres Adalah raja asli Yang mengetahui sejarah dunia Beserta kekuatan Titan Dia mempunyai lima orang anak Dari pernikahan resminya Sedangkan Historia Adalah anak haram Dari hasil perselingkuhannya Oleh karena itulah Historia dianggap sebagai aib Namun Rotres tidak tega membunuhnya Akhirnya Historia dibiarkan hidup Dengan nama baru Yaitu Kristalens Raja Juga mempunyai kekuatan Titan Yang diwariskan secara turun temurun Dengan kekuatan Titan tersebut Raja membangun tiga dinding Yang dikenal dengan sebutan Maria Rosé Dan Sina Selain membangun dinding Raja juga menggunakan kekuatan Titan Untuk menghapus ingatan Dari masyarakat Namun Terdapat dua ras Yang ingatannya Tidak bisa dihapus Mereka adalah Klan Asia Dan Klan Ackerman Hal inilah Yang menyebabkan Kenapa Klan Ackerman Selalu dibunuh Oleh pihak kerajaan Tentu saja Hal ini melahirkan dendam Antara Klan Ackerman Terhadap Raja Begitu pula Dengan Kenny Ackerman Dulunya Dia sempat bertarung Dengan raja generasi sebelumnya Yang bernama Uri Reis Sebenarnya Kenny sudah kalah Melawan Uri Namun Diluar dugaan Uri meminta maaf Kepada Kenny Atas semua teror Terhadap Klan Ackerman Hal ini Membuat Kenny Tersentuh Lalu terciptalah Perdamaian Antara Ackerman Dan Raja Setelah itu Kenny akhirnya Mengabdi kepada Raja Dan Bisa menjalani kehidupan Dengan tenang Setelah mendapat ketenangan Kenny Mencoba untuk menemui adiknya Yang bernama Kusel Ackerman Namun sayang sekali Ketika dia sampai di sana Kusel Sudah meninggal Akan tetapi Sebelum meninggal Kusel Sempat melahirkan Seorang anak Yang bernama Levi Ackerman Melihat Levi yang kurus kering Kenny memutuskan Untuk merawatnya Dia juga lah Orang yang melatih Levi Cara bertarung Jadi Kenny Ackerman Adalah paman Dari Levi Ackerman Meskipun terlihat jahat Namun sebenarnya Kenny sudah sangat berjasa Bagi keberlangsungan hidup Klan Ackerman Kembali ke generasi Rotris Suatu hari Grisha Yeager Datang menemui Keluarga Reis Kemudian Dia berubah menjadi Titan Dan berniat Untuk membunuh Semua keluarga Raja Salah satu Pewaris Titan Bernama Frida Reis Sempat bertarung Melawan Grisha Namun Dia kalah Dan akhirnya Kekuatan Titan Raja Diambil oleh Grisha Saat itu Rotris sangat beruntung Karena berhasil Melarikan diri Dari serangan Grisha Setelah itu Grisha Merubah Eren Menjadi Titan Kemudian Dia membiarkan dirinya Dimakan oleh Eren Artinya Kekuatan Titan Raja Saat ini Berada di dalam Tubuh Eren Dan sekarang Rotris Berniat untuk Merubah Historia Menjadi Titan Kemudian Memakan Eren Untuk merebut Kembali Kekuatan Titannya Historia yang Sebelumnya Sudah dibuang Kini diakui Kembali Karena keturunan Rotris Sudah tidak ada Rotris Ingin Historia Mewarisi Kekuatan Titan Lalu membuat Semua orang Hilang ingatan Dengan begitu Semua rahasia Yang sudah terbongkar Bisa ditutup kembali Hal ini Merupakan Kehendak Raja Generasi pertama Dia menganggap Bahwa kehidupan Di balik dinding Merupakan Kedamaian sejati Idealisme Raja pertama Akan terus-menerus Menghantui Raja-Raja selanjutnya Bersamaan dengan Diwariskannya Kekuatan Titan Namun Di luar dugaan Historia Menolak untuk Mewarisi Kekuatan Titan Dia bahkan Membuang Suntikan Titan Begitu saja Lalu Dia segera Membebaskan Eren Historia Ingin hidup Dengan caranya sendiri Dan menolak Untuk meneruskan Tradisi Kerajaan Mulai dari sini Idealisme Raja pertama Akhirnya Akan hilang Sepenuhnya Kehidupan manusia Di balik dinding Tidak akan sama lagi Seperti sebelumnya Di saat yang sama Levi saat ini Sedang bertarung Melawan pasukan Kenny Meskipun hanya Menggunakan pedang Namun Tim Levi Berhasil membunuh Beberapa orang Kemudian Di tengah-tengah Pertempuran Mereka sempat berhenti Karena melihat Cahaya perubahan Titan Cahaya tersebut Berasal dari Rotris Yang menjela Cairan Titan Kenny bersama Anak buahnya Memutuskan untuk Keluar dari tempat itu Jika tidak Mereka akan Tertimpa reruntuhan Namun Tim Levi Justru bergegas Ketempat Eren Untuk menyelamatkannya Kemudian Setelah dilepaskan Dari ikatan Eren melihat botol Yang bertuliskan Zirah Lalu dia pun Meminum cairan itu Dan berubah Menjadi Titan Berkat cairan Yang diminumnya Eren Sekarang bisa Menggunakan Kekuatan pengerasan kulit Berkat itu Mereka bisa selamat Dari reruntuhan Namun Pertempuran Masih belum selesai Mereka masih harus Menghentikan Titan Rotris Dia sudah berubah Menjadi Titan Yang tidak sempurna Ukurannya Bahkan lebih besar Dari Titan Kolosal Akan tetapi Wajahnya Hanya terbentuk Setengah Dan Organ dalamnya Berceseran Mungkin hal ini Disebabkan Karena dia tidak Menyuntikkan Cairan Titan Dengan benar Sama seperti Titan pada umumnya Dia merangka Menuju ke tempat Yang dihuni Banyak manusia Rencana Erwin Untuk mengalahkannya adalah Dengan menggunakan Bahan peledak Pertama Mereka meledakan tangan Hingga membuat Rotris kehilangan Keseimbangan Kemudian Eren memasukkan Bahan peledak Ketenggorokannya Setelah diledakan Serangan terakhir adalah Menebas Tubuh manusia Rotris Yang bertugas Untuk melakukannya adalah Historia Hal ini bukan tanpa alasan Dia memang sengaja Melakukan ini Di depan masyarakat Dengan begitu Masyarakat Akan lebih mempercayai Historia Sebagai Ratu yang melindungi Rakyatnya Setelah pertempuran selesai Levi Bertemu dengan Kenny Yang sedang dalam Keadaan sekarat Lalu Di saat-saat terakhirnya Kenny memberitahukan Bahwa Levi Adalah keluarganya Dia juga memberikan Suntikan Titan Kepada Levi Lalu Dia pun Akhirnya meninggal Keesokan harinya Historia resmi Menjadi ratu yang baru Sesuai dugaan Masyarakat Menerimanya Dengan sukacita Revolusi besar-besaran Berhasil dilaksanakan Semua pasukan militer Sekarang sudah selaras Dengan pemerintah Sudah tidak ada diskriminasi Terhadap pasukan penyelidik Dan Sudah tidak ada lagi Polisi militer yang busuk Lalu Tahap selanjutnya adalah Merebut kembali Dinding Maria Dan Mengungkap rahasia Yang disembunyikan oleh Grisa Jaeger Namun Sebelum itu Mereka membutuhkan Persiapan yang matang Karena musuh yang akan Mereka hadapi Ada tiga Yaitu Rainer Bertolt Dan juga Zeke Atau Beast Titan Pertama Pasukan penyelidik Akan menambah jumlah personel Di antara beberapa Anggota baru Ada Marlow Yang sekarang sudah resmi Bergabung Dan juga ada Anggota baru Yang bernama Flock Tentu saja Menambah jumlah personel Belum cukup untuk Menghadapi tiga titan Pasukan penyelidik Juga mengembangkan Senjata baru Yang disebut dengan Tombak Petir Tombak Petir sendiri adalah Semacam misil Bakudan Yang tersambung Dengan 3D manuver Senjata ini dikembangkan Khusus untuk Membunuh Titan Armor Karena Titan Armor Tidak bisa ditebas Dengan pedang Lalu Persiapan terakhir adalah Aaron sendiri Sebelum memulai misi Dia harus bisa Menguasai kekuatan Mengeraskan kulit Bukan hanya untuk Digunakan sebagai pertahanan Tapi kekuatan itu Juga diputuhkan Untuk menutup lubang Pada dinding Setelah semua Persiapan selesai Mereka pun Segera berangkat Menuju ke dinding Maria Kemudian Aaron segera berubah Menjadi Titan Untuk menutup Lubang pada Si Gansina Dia pun berhasil Menutup lubang tersebut Namun Armin merasa Bahwa ada sesuatu Yang aneh Situasinya sangat sepi Tidak ada halangan Apapun Bahkan tidak ada Titan sama sekali Kemudian Armin menyadari Bahwa kemungkinan Musuh bersembunyi Di dalam dinding Seketika itu juga Semua orang Segera memeriksa dinding Dan ternyata Dugaan Armin benar Tiba-tiba Rainer muncul Dan menyerang Salah satu anggota Melihat kemunculan Rainer Levi segera bergegas Untuk membunuhnya Dia berhasil Menusuk leher Rainer Akan tetapi Dia masih selamat Dan berubah Menjadi Titan Di saat yang sama Beast Titan Juga muncul bersama Dengan Titan-Titan biasa Pertempuran besar Akan segera dimulai Erwin membagi dua tim Masing-masing Untuk melawan Rainer Dan Beast Titan Tim Hange Bersama Aaron Akan melawan Rainer Sedangkan Erwin Bersama Levi Akan melawan Beast Titan Aaron segera berubah Menjadi Titan Lalu bertarung Satu lawan satu Melawan Rainer Rencananya adalah Aaron akan berusaha Mengalihkan perhatian Rainer Lalu Di saat Rainer lengah Mikasa dan kawan-kawan Akan menyerang Dengan menggunakan Tombak petir Rencananya Bisa dibilang berhasil Pertama Hange dan Mikasa Menyerang mata Rainer Hingga membuatnya Tidak bisa melihat Disusul dengan serangan Pada leher Hingga menghancurkan Armornya Setelah armornya hancur Dilanjut dengan serangan langsung Pada tubuh manusianya Ledakan dari tombak petir No Bakudan Berhasil membuat Kepala Rainer hancur Namun Dia masih bisa Menggunakan Sisa-sisa energi Terakhirnya Untuk berteriak Guna memberikan sinyal Kepada Bertolt Bertolt Yang berada di dalam barrel Dilemparkan oleh Beast Titan Ke arah medan pertempuran Rencana awalnya adalah Dia akan berubah menjadi Titan Dan memanfaatkan Ledakan Untuk membunuh Pasukan penyelidik Namun Ketika dia melihat Rainer Bertolt Langsung berhenti Kemudian dia meminta Rainer Untuk memulihkan tubuhnya Dalam keadaan terlentang Dengan begitu Rainer akan aman Setelah itu Bertolt berubah menjadi Titan Dan melanjutkan Pertempuran Di saat yang sama Beast Titan Juga mulai menyerang Dia melemparkan batu Dari jarak jauh Dan berhasil Membunuh banyak orang Sementara Bertolt Berusaha untuk Membakar rumah-rumah Di sekitarnya Dengan begitu Pasukan penyelidik Akan kesulitan Kemudian Aaron Mencoba untuk Menghentikan Bertolt Namun Titan kolosal Mempunyai ukuran Yang sangat besar Aaron pun Ditendang begitu saja Oleh Bertolt Mikasa dan kawan-kawan Juga berusaha Menyerang leher Bertolt Dengan tombak petir Namun Serangan mereka Bisa dihempaskan Dengan kekuatan Uap panas Sementara Rainer Sudah berhasil Memulihkan diri Dan bergabung lagi Kedalam pertempuran Namun Meskipun begitu Rainer mengalami Hilang ingatan Karena kepalanya Meledak oleh bakudan Ini adalah situasi Yang sangat sulit Bagi pasukan penyelidik Hal ini Membuat Erwin Tidak mempunyai Pilihan lain Dia pun Menggunakan Cara terakhir Yaitu Mengorbankan dirinya Sendiri Bersama dengan Anggota lainnya Shinso Sasageo Hal ini Bertujuan Untuk mengalihkan Perhatian dari Beast Titan Sementara Beast Titan Sementara Beast Titan Sibuk dengan Erwin Levi Diam-diam mendekat Tanpa sepengetahuannya Pertama Levi memotong tangan Kedua Mata Lalu kaki Kemudian yang terakhir Levi mencabik-cabik Leher dari Beast Titan Pertempuran ini Berhasil dimenangkan oleh Levi Namun sayang sekali Zeke berhasil diselamatkan Oleh Titan lain Lalu Mereka pun segera Melarikan diri Di sisi lain Pertempuran melawan Renner dan Bertolt Masih belum selesai Di saat semuanya Kehabisan rencana Lagi-lagi Armin mendapatkan Ide yang cemerlang Dia menyadari Bahwa Titan Kolosal Semakin lama Tubuhnya semakin kurus Hal ini Karena uap panas Titan Kolosal Bersumber pada otot-ototnya Semakin banyak Dia mengeluarkan uap Maka Dia semakin mengecil Dan semakin lemah Armin pun Memberanikan diri Untuk menghadapi Bertolt Berdua saja Dengan Eren Sedangkan Mikasa Dan lainnya Akan menghadapi Renner Rencana Armin adalah Dia meminta Eren Untuk berpura-pura Kehabisan tenaga Kemudian Armin akan mengalihkan Perhatian Bertolt Dia berusaha keras Menahan uap panas Dari Bertolt Bahkan Tubuhnya Sampai terbakar Setelah Bertolt Mengira Bahwa semuanya Sudah berakhir Eren kembali Menjadi manusia Dan berhasil Menebas lehernya Sementara Mikasa Dan kawan-kawan Saat ini Sedang menghadapi Renner Untuk yang kedua kalinya Mereka cukup mengalami Kesulitan Karena Persediaan tombak petir Hanya tinggal sedikit Mereka harus bisa Menggunakan tombak petir Yang tersisa Secara efisien Mereka pun Mengincar rahang Renner Supaya dia membuka Mulutnya Kemudian Setelah terbuka Mikasa memasukkan tombak petir Kedalam mulut Renner Akhirnya Renner meledak Dan sudah benar-benar kalah Meskipun memakan Banyak korban jiwa Pertempuran ini pun Akhirnya berhasil Dimenangkan oleh Pasukan penyelidik Kemudian Mereka pun berniat Untuk mengambil alih Kekuatan Renner Dan Bertolt Namun sayang sekali Tubuh Renner Berhasil diselamatkan Oleh Zeke Kini yang tersisa Tinggallah Bertolt Aaron meminta Levi Untuk merubah Armin Menjadi Titan Kemudian membiarkannya Memakan Bertolt Dengan begitu Nyawa Armin Bisa diselamatkan Namun Di saat yang sama Vlog Berhasil membawa Erwin Ketempat tersebut Dia meminta Agar Erwin Diubah menjadi Titan Terjadilah perdebatan Tentang siapa yang pantas Untuk diselamatkan Apakah itu Erwin Atau Armin Dua-duanya Merupakan orang yang hebat Tanpa mereka berdua Pasukan penyelidik Tidak akan sampai Seperti yang sekarang Keputusan terakhir Berada di tangan Levi Lalu Secara mengejutkan Dia memutuskan Untuk menyelamatkan Armin Kini kekuatan Titan Kolosal Sudah berpindah Kedalam tubuh Armin Setelah semua Kejadian tersebut Tibalah saatnya Untuk membongkar rahasia Yang tersimpan Di rumah Erwin Sesampainya disana Mereka menemukan Beberapa buku Dan Satu lembar foto Di balik foto tersebut Terdapat sebuah pesan Yang ditulis oleh Grisha Pesan tersebut berisi Benda ini bukanlah lukisan Ini merupakan gambar Yang dibuat dari tangkapan cahaya Yang direfleksikan dari objek Dan dicetak Di atas kertas khusus Benda ini disebut dengan foto Aku datang dari luar dinding Dimana manusia hidup damai Dan maju Umat manusia tidaklah punah Aku harap Orang yang menemukan buku ini Adalah orang yang punya harapan yang sama Disini terungkap Bahwa di luar dinding Masih ada Peradaban manusia Grisha Jaeger Adalah seseorang yang berasal Dari luar dinding Sama seperti Rainer Bertolt Dan Annie Negara tempat dia berasal Memiliki ilmu pengetahuan Dan teknologi yang maju Disana Sudah ada kamera Mobil Dan bahkan Pesawat Penduduk di negara ini Terbagi menjadi dua ras Yang pertama Pribumi asli Atau sebut saja dengan Orang Marley Dan yang kedua adalah Ras Eldia Di negara ini Ras Eldia Selalu mendapatkan diskriminasi Mereka dianggap Sebagai orang yang paling buruk Dan Dianggap Keturunan iblis Hal ini bukanlah tanpa alasan Menurut buku sejarah Marley Nenek moyang Ras Eldia Yang bernama Ymir Fritz Dulunya Membuat kontrak dengan iblis Dan Mendapatkan kekuatan titan Setelah kematiannya Ymir Membagi jiwanya Menjadi sembilan titan Kemudian Kekuatan titan tersebut Menyebar secara acak Kepada orang-orang Eldia Lalu Orang-orang Eldia Memanfaatkan kekuatan titan Untuk membuat kekacauan Dan Menguasai benua ini Dari sinilah Zaman kegelapan dimulai Ras Eldia Mulai menganggap Ras manusia biasa Sebagai Ras rendahan Mereka memperbanyak keturunan Dengan cara Memaksa Ras lain Untuk melahirkan Anak-anaknya Namun Orang-orang Marley Mulai melakukan perlawanan Dan berhasil Merebut tujuh Dari sembilan titan Setelah kalah Dalam peperangan Raja Eldia Melarikan diri Ke pulau Paradis Kemudian Dia membangun Tiga dinding Yang dikenal dengan Maria Rosé Dan Sina Sedangkan Ras Eldia Yang masih tersisa Masih diizinkan Untuk hidup di negara Marley Namun Mereka hidup dalam tekanan Dibenci semua orang Dan bahkan Tempat tinggal mereka Dipisahkan Dengan orang-orang Marley Mereka juga diwajibkan Untuk memakai Ban pada lengan Sebagai tanda Untuk membedakan Orang Marley Dan orang Eldia Suatu hari Grisha Bersama adiknya Bernama Faye Berjalan-jalan Menyusuri kota Kemudian Mereka melihat pesawat Dan ingin mengejarnya Sayangnya Pesawat itu Memasuki daerah terlarang Untuk dimasuki Orang-orang Eldia Namun Grisha nekat Menerobos gerbang pembatas Untuk menyenangkan adiknya Mereka pun menuju Ke bandara Tempat pesawat itu Mendarat Di sana Mereka bertemu Dengan dua orang Pasukan militer Kemudian Grisha dihajar Oleh petugas Yang bernama Kruger Sedangkan Faye Akan diantarkan pulang Lebih dulu Beberapa jam kemudian Grisha Melihat adiknya Tewas mengenaskan Di pinggir sungai Sudah jelas Hal ini Merupakan pembunuhan Namun Siapa dan bagaimana Grisha tidak tahu Dia hanya bisa Menyesali perbuatannya Di hari itu Beberapa tahun Telah berlalu Grisha Sekarang sudah tumbuh Menjadi remaja Dia pun menjadi dokter Dan meneruskan Klinik ayahnya Suatu hari Grisha bertemu Dengan orang Eldia Yang berniat Untuk memberontak Orang itu Juga mengetahui fakta Bahwa adik Grisha Yang tewas di pinggir sungai Ternyata dibunuh Oleh militer Marley Mengetahui kebenaran itu Grisha bersumpah Untuk menghancurkan Marley Dia pun akhirnya Bergabung Dengan kelompok memberontak Kelompok memberontak tersebut Mempunyai mata-mata Di dalam pemerintahan Marley Orang itu dikenal dengan sebutan Burung Hantu Burung Hantu Juga memberikan buku sejarah Versi Eldia Menurut sejarah Eldia Ymir Fritz Bukan membuat kontrak Dengan iblis Akan tetapi Dia mendapatkan Mukzizat Dari Tuhan Berupa kekuatan Titan Kemudian Ymir Fritz Menggunakan kekuatan Titan Untuk kebaikan Dia membantu Mengolah tanah Membuat jalan Membangun jembatan Dan Membantu orang-orang Mengembangkan benua ini Burung Hantu Juga mengirimkan Seseorang yang bernama Dina Fritz Dia adalah keturunan terakhir Yang masih tinggal di Marley Dia pun memberikan informasi Tentang Founding Titan Atau Titan Perintis Yang saat itu Dipegang oleh raja Di Pulau Paradis Founding Titan Adalah kekuatan yang digunakan raja Untuk membangun tiga dinding Dan menghapus singatan masyarakat Titan itu juga mempunyai kekuatan Untuk mengedalikan Titan-Titan biasa Pertemuan Grisha Dengan Dina Juga berujung Pada kisah romantis Mereka pun menikah Dan dikaruniai Satu anak Yang bernama Zeke Yeager Disini terungkap Bahwa manusia Dibalik Beast Titan Adalah Anak dari Grisha Yeager Kelompok Grisha Bertujuan untuk Membangkitkan Kejayaan Eldia Yang sudah runtuh Mereka Membutuhkan kekuatan Founding Titan Untuk melawan Marley Namun Founding Titan Hanya bisa diaktifkan oleh Keturunan Raja Dan Raja Dinding Tidak berniat Untuk berperang Raja sudah bersumpah Untuk hidup tenang Di Pulau Paradis Raja juga mengancam Jika ada yang berani Menyerang Pulau Paradis Maka Dia akan melepaskan Puluhan juta Titan Untuk meratakan dunia Hal inilah Yang dimaksud Dengan kedamaian sejati Oleh Raja Generasi pertama Namun Kedamaian versi Raja Dianggap sebagai tindakan yang egois Karena ras Eldia yang tinggal di Marley Selalu hidup sengsara Oleh karena itulah Mereka berencana Untuk merebut Founding Titan Dari Raja Namun Pasukan Marley Juga memiliki Tujuan yang sama Jika Founding Titan Sampai jatuh ke tangan Marley Maka Ras Eldia Akan musnah Untuk mengatasi masalah ini Grisha Mencoba untuk Memanfaatkan Anaknya Dia berniat Membuat Zeke Sebagai mata-mata Dalam pasukan Marley Namun Di luar dugaan Zeke justru mengkhianatinya Dia melaporkan Grisha Dan semua kelompok Pemberontak Kepada Marley Alhasil Semua anggota Pemberontak Dihukum Dengan cara dirubah Menjadi Titan Termasuk Dina Fritz Disini terungkap Bahwa Titan Yang memakan Ibu Eren Adalah Istri Grisha Yang pertama Kemudian Ketika Grisha Akan dilempar Tiba-tiba saja Kruger menyelamatkannya Ternyata Kruger Adalah si burung hantu Yang selama ini Menjadi mata-mata Dalam pemerintahan Marley Lalu secara mengejutkan Dia berubah menjadi Titan Dan membunuh Semua pasukan Marley Setelah itu Dia memberitahukan Nama lengkapnya Yaitu Eren Kruger Oraya Eren Kruger Kemudian Eren Kruger Akan mewariskan Kekuatan Titannya Kepada Grisha Titan itu Bernama Attack Titan Atau Shingeki no Kyojin Setelah mewarisi Kekuatan Titan Grisha menyusup Kedalam dinding Lalu menikah Lalu mempunyai Anak Lalu dia merebut Founding Titan Dari tangan Frida Reis Kemudian Semuanya Diwariskan Kepada Eren Yeager Artinya Kekuatan Founding Titan Sekaligus Attack Titan Saat ini Berada di tubuh Eren Semua kisah Masa lalu Grisha Tertulis Di dalam Buku yang disimpannya Di ruang bawah tanah Buku-buku tersebut Sekarang menjadi Bahan diskusi Oleh pasukan militer Dari sini Mereka menyadari Bahwa musuh mereka Bukanlah Titan Melainkan Seluruh manusia Yang ada di penjuru dunia Mereka yang selama ini Takut dengan Titan Justru mereka Sendirilah yang Titan Seluruh dunia Menginginkan Ras Eldia musnah Karena semua orang takut Jika Eldia Menggunakan Kekuatan Titan Untuk menguasai dunia Seperti yang Sudah terjadi sebelumnya Setelah mengetahui Semua kebenaran itu Untuk pertama kalinya Pasukan penyelidik Menjelajahi Pulau Paradis Hingga sampai ke lautan Jauh di seberang lautan Ada Marley Yang masih menjadi ancaman Apakah Eldia Akan musnah Apakah dunia Akan dikuasai oleh Eldia Ataukah masih ada jalan Untuk menjalin perdamaian Bagaimanakah Kelanjutan ceritanya Bagi yang penasaran Silahkan baca Manganya sendiri Atau sabar aja Nungguin animenya Attack on Titan Season 3 Selesai